Hujan yang kerap melanda di kota Balikpapan akan terus terjadi hingga satu pekan ke depan. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kota Balikpapan, kondisi ini dipengaruhi menghangatnya suhu permukaan laut di Selat Makassar yang berdekatan pantai sisi timur Kalimantan Timur, sehingga menimbulkan awan hujan dan hujan yang kerap terjadi di malam hari. Sementara musim kemarau diprediksi akan terjadi di bulan Agustus atau dasarian pertama. Jadi kalau dari sisi iklim, sebenarnya kita masih masuk musim penguja. Karena kita perakirakan di Kalimantan Timur itu sebagian besar nanti masuk kemarau di awal Agustus atau kita sebut Agustus dasarian pertama. Jadi itu sebagian besar termasuk di Balikpapan, kemudian di PPU, Kukat, bagian Timur, Kukitai Timur, bagian Timur. Itu masuk musim kemarau-nya di awal Agustus tadi. Nah kalau kondisi sekarang ini, sering hujannya itu dikarenakan ada pengaruhnya di antara lain adalah suku muka laut yang ada di Selat Makassar, dekat dengan pantai Timur Kalimantan ini itu cukup hangat. Kita punya pengukuran itu anomalinya lebih hangat 1 derajat dari kondisi normalnya. Jadi ibaratnya bisa mendukung penguapan dari laut menuju ke daratan sehingga terjadi hujan-hujan yang cukup signifikan. Masyarakat Balikpapan diminta waspada bencana longsor dan banjir.